Intro Setelah beberapa waktu lalu dikabarkan Iran mengancam untuk penghancuran total Israel dan kini Amerika Serikat dan Israel merencanakan latihan militer untuk hancurkan fasilitas nuklir Iran Intro Seperti dikotip tempo.co.id, Kepala Pertahanan Amerika Serikat dan Israel pada tamis membahas kemungkinan latihan militer yang akan dipersiapkan skenario terburu untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran jika diplomasi gagal dan jika para pemimpin negara mereka memintanya kata seorang pejabat senior Amerika Serikat Pembicaraan Amerika Serikat yang dijadwalkan dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gunn yang sedang berkunjung mengikuti pengarahan 25 Oktober oleh para pemimpin Pentagon kepada Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan tentang rangkaian lengkap opsi militer yang tersedia untuk memastikan bahwa Iran tidak akan dapat memproduksi senjata nuklir kata pejabat itu pada hari Rabu berbicara dengan syarat anonim dilaporkan oleh Ruter pada 9 Desember 2021 lalu Iran membantah mencari senjata nuklir mengatakan ingin menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai Persiapan Amerika Serikat dan Israel yang belum pernah dilaporkan sebelumnya menggaris bawahi kekhawatiran barat tentang potensi kegagalan pembicaraan nuklir dengan Iran yang akan menghidupkan kembali kesempatan nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh pendahulu Joe Biden Donald Trump tetapi para pejabat Amerika Serikat dan Eropa telah menyuarakan kekecewaannya setelah pembicaraan pekan lalu mengenai tuntutan besar-besaran oleh pemerintah baru Iran yang garis keras meningkatkan kecurigaan di barat bahwa Iran bermain-main dengan waktu sambil memajukan program nuklirnya pejabat Amerika Serikat menolak untuk memberikan rincian tentang rencana latihan militer dengan Israel kami berada dalam masalah ini karena program nuklir Iran maju di titik di mana ia memiliki alasan kompensional kata pejabat itu sambil tetap menyuarakan harapan untuk diskusi kedutaan Israel di Washington dan misi Iran untuk TBB tidak segera menanggapi permintaan komentar kami akan membahas kemungkinan mode tindakan untuk memastikan penghentian upaya Iran untuk memasuki lingkup nuklir dan memperluas aktivitasnya di kawasan itu kata Benny Gantz dalam cuitan Twitter ketika dia berangkat ke Amerika Serikat dia tidak menjelaskan lebih lanjut negosiasi nuklir akan dilanjutkan pada tamis menurut pejabat Uyuni Eropa yang memimpin pembicaraan dan utusan khusus Amerika Serikat untuk Iran berencana untuk bergabung dengan mereka selama akhir pekan Badan Energi Atom Internasional mengatakan pekan lalu bahwa Iran telah memuat proses pengayaan uranium hingga kemurnian 20% dengan satu kaskade atau kluster dari 166 mesin IR-6 canggih di pabrik Fordonya yang berada di dalam gunung sehingga membuatnya lebih sulit untuk diserang Perjanjian nuklir Iran 2015 lalu atau Joint Conference of Action memberikan keringanan sanksi kepada Iran tetapi memperlakukan batasan ketat pada kegiatan pengayaan uraniumnya menghasilkan bahan fisil yang cukup untuk senjata nuklir menjadi setidaknya satu tahun dari sekitar 2 hingga 3 bulan sebagian besar ahli nuklir mengatakan priode itu sekarang jauh lebih pendek menggaris bawahi betapa rapuhnya kesepakatan itu fakta itu sama sekali tidak mengizinkan Iran untuk memperkaya uranium di Fordo apalagi dengan sentrifugal canggih dengan kesepakatan nuklir saat ini beberapa pejabat barat mengatakan hanya ada sedikit waktu tersisa sebelum dasar kesepakatan itu rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi latihan semacam itu oleh Amerika Serikat dan Israel dapat menjawab seruan Dennis Ross mantan pejabat senior Amerika Serikat dan pakar timur tengah Biden perlu melucuti Iran dari gagasan bahwa Washington tidak akan bertindak secara militer dan akan menghentikan Israel untuk melakukannya tulis Ross bulan lalu Ross bahkan menyarankan Amerika Serikat mungkin harus memberi sinyal kesediaan untuk memberikan bom 13 ton penghancur bantar militer Amerika Serikat kepada Israel ketika ditanya tentang pernyataan semacam itu pejabat senior Amerika Serikat itu Presiden Biden mengatakan Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir maksud saya dia bersungguh-sungguh Direktur Central Intelligence Agency Bill Byrne mengatakan pada Senin bahwa CIA tidak percaya pemimpin tertinggi Iran telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk mempersenjatai perangkat nuklir tetapi mencatat kemajuan dalam kemampuan untuk memperkaya uranium salah satu jalur kebahan vesil untuk sebuah bom Byrne memperingatkan bahwa jika Iran memutuskan untuk melanjutkan masih akan membutuhkan banyak pekerjaan untuk mempersenjatai bahan vesil itu sebelum memasang senjata nuklir terudal dan sistem pengiriman lainnya tetapi mereka lebih jauh dalam penguasaan siklus bahan bakar nuklir dan itu adalah jenis pengetahuan yang sangat sulit untuk dihilangkan katanya Para pejabat Amerika Serikat juga telah lama khawatir tentang kemampuan Amerika untuk mendeteksi dan menghancurkan komponen-komponen yang tersebar dari program persenjataan nuklir Iran begitu bahan vesil yang cukup untuk sebuah bom diproduksi Oke sekian dulu untuk berita kali ini dan bagaimana menurut kalian tentang langkah Israel dan Amerika Serikat dalam menghadapi Iran Oke sisipkan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!